Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Tidak ada di antara kita yang pengen rumahnya tidak nyaman Pasti masing-masing dari kita pengen tinggal di rumah yang nyaman Sehingga tidak sedikit di antara kita berusaha untuk membuat rumah tempat tinggal kita senyaman mungkin Dan itu bukan masalah Namun yang jadi masalah ketika kita pikir bahwa kenyamanan rumah itu didapatkan hanya dengan fasilitas yang lengkap Contoh misalnya, di Purwokerto ini antara sekarang dengan 20 tahun yang lalu sama atau beda? Bedanya apa? Panas Betul? Betul Padahal kita di kaki gunung Islam Sehingga supaya di dalam rumah itu tidak panas Ventilasi kita berbanyak Tanaman kita berbanyak Ternyata masih panas Akhirnya mau tidak mau pasang kipas Sing duit-duit akeh ya pasang AC Dan tidak cukup Satu rumah satu AC Karena kamarnya 10 maka AC-nya juga 10 Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Naik duitnya halal lo rapapa? Selama tidak berlebihan Kemudian uang yang digunakan Untuk membeli berbagai fasilitas itulah Uang yang halal Tidak ada masalah Terus yang jadi masalah apa Ustadz? Yang jadi masalah ketika kita pikir Bahwa dengan hal tersebut kita pasti hidup nyaman Itu salah Karena kenyamanan sebuah rumah Itu diawali dari kenyamanan hati orang yang meninggali rumah tersebut Semewah apapun rumah yang ditinggali Selengkap apapun fasilitas yang ada di rumah tersebut Selama hati orang yang tinggal di rumah itu tidak nyaman Maka rumahnya pun tidak akan terasa nyaman Akan tetap terasa pengap Akan tetap terasa panas Walaupun wis nganggu Karena kenyamanan seseorang di rumahnya Itu diawali dari kenyamanan hatinya Dan ini yang justru sering dilupakan Donasi dakwah Youfit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Terima kasih telah menonton